Intro Setelah meluncurkan Atotri, Dolphin, dan Seal, BYD akan meluncurkan kejutan untuk pasar Asia Tenggara. Kabar terbarunya, pabrikan mobil asal China BYD, diam-diam sudah memiliki model mobil listrik jenis MPV setir kanan yang boleh jadi bakal menyusup ke pasar Toyota Innova Xenix. Inilah dia BYD M6 Medium MPV Full EV. BYD kembali memperluas portofolionya di industri kendaraan listrik. Usai memproduksi sedan listrik, SUV listrik, dan headback listrik, BYD siap memproduksi mobil listrik dalam wujud MPV. Dan baru-baru ini, calon MPV listrik BYD tertangkap kamera sedang ada di area terbuka di China. Seperti yang diinformasikan media China, tampak sebuah mobil MPV berwarna putih sedang berada di pinggir jalan. Mobil ini memiliki label BYD M6, dan mobil ini memiliki tampilan elegan dengan warna putih dan fasia kaleng khas mobil-mobil BYD. Secara umum, tampilan BYD M6 sangat mirip mobil bensin BYD Songmax DMI. Menariknya lagi, BYD M6 ini memakai konfigurasi setir kanan, yang artinya mobil ini kemungkinan versi ekspor, sebab China menggunakan format setir kiri. Nah, di Thailand, BYD sudah memboyong mobil baru listrik BYD M6 di acara BYD di Thailand. Sedangkan di Indonesia, sebenarnya, mobil ini sudah terasa cukup familiar di mata pecinta otomotif Indonesia, sebab BYD M6 merupakan versi mewah dari armada listrik Bluebird. Bicara BYD di Asia Tenggara, pabrikan ini sudah hadir di berbagai negara, baik Thailand, Malaysia, hingga Indonesia. Di tanah air, merek esel Cina ini meluncurkan tiga model sekalingus, yaitu BYD Dolphin, Atotree, dan sedan listrik Seal. Gak cuma itu, BYD juga sudah memperkenalkan Denza pada gelaran IIMS 2024 lalu, yang tak menutup kemungkinan model tersebut juga akan hadir. Tentunya juga sangat menarik jika BYD M6 hadir di Indonesia. Mengingat Head of Marketing and Communication PT BYD Motor Indonesia, Lohut Panjaitan mengatakan, tiga model yang diluncurkan, yaitu Dolphin, Atotree, dan Seal, itu masih tahap awal, dan akan diupayakan membawa model terbaik lainnya. Tiga model itu hanya awal, dan kami terus upayakan model terbaik yang ada di global akan kita bawa. Lantas, seperti apa spesifikasi detail dan harganya? Berikut ulasannya. Dari segi desain eksterior, M6 masih mempertahankan banyak elemen gaya milik BYD Song Max standar, termasuk grill depan dan konfigurasi lampu utamanya. Lalu sepotong trim chrome menghubungkan dua unit lampu depan dan menempatkan logo BYD di tengahnya. Dan ada asupan udara samping pada model MPV listrik ini tampak lebih besar dan lebih menonjol dibandingkan Song Max biasa. Buat profil sampingnya, dia mengusung garis dinamis layaknya model-model mobil kekinian. Bagian sampingnya ini juga tampak mewah dengan bingkai sepion chrome. Dan gak ketinggalan, dia juga pastinya disematkan sunroof panoramik besar dengan fitur yang bisa memblokir sinar UV. Untuk kaki-kakinya, dia menggunakan velg 17 inci tuton dengan ban 225x55. Di bagian belakang, sebagian besar desainnya tetap tidak berubah, dengan lampu belakang berukuran besar yang dihubungkan dengan potongan trim chrome. Overall, gaya mobil ini selaras dengan posisinya sebagai MPV. Bicara dimensinya, kalau kita bandingkan dimensi Innova Zenix dengan M6, bisa dibilang bak pinang di belah dua. Innova punya panjang 4.755 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.795 mm, dan wheelbase atau jarak sumber roda adalah 2.850 mm. Sedangkan BYD M6 punya panjang bodi 4.710 mm, lebar 1.810 mm, tinggi 1.880 mm, dan jarak sumber roda 2.785 mm. Masuk ke dalam, interior BYD M6 cukup sederhana dengan dashboard yang dibekali desain permukaan bergelombang. Lalu di tengahnya ada layar sentuh sentral berukuran 12,8 inci yang bisa diputar secara horizontal ataupun vertikal. Di konsol tengahnya ada bantal pengisian daya nirkabel, tuas transmisi berdesain kristal, serta ada tombol-tombol di sekelilingnya, seperti tombol hazard, tombol menghidupkan AC, mode berkendara, dan tombol lainnya. Soal konfigurasinya, kabin mobil ini memiliki ruang yang cukup untuk 7 orang. Di baris kedua, bisa kita lihat dia punya ruang kaki dan ruang kepala yang cukup lega. Lalu di depan kursinya juga sudah ada ventilasi AC beserta port USB, dan armrest di tengah kursi baris kedua. Untuk fitur lainnya, BYD M6 memiliki kursi depan dengan pengaturan elektrik. Kursi baris kedua yang dapat disesuaikan dengan tombol, kursi baris ketiga bisa dilipat 50-50. Ambien lighting, panoramik sunroof di atapnya dengan kanopi yang dapat disesuaikan, sistem AC otomatis untuk setiap zona kabin, pembersih udara dalam kabin, dan 6 speaker. Soal performa, BYD M6 juga mendapatkan motor listrik yang sama seperti Atotri dan Dolphin. M6 dibekali satu motor listrik berpenggerak roda depan yang bisa menghasilkan tenaga, 201 daya kuda, dan torsi 310 Nm. Untuk akselerasinya, klaimnya BYD M6 mampu berakselerasi 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 8,6 detik saja. Selain motor listrik dan Atot dan Dolphin, BYD M6 juga mendapatkan baterai LFP berkapasitas 71,8 kWh. Berkat baterai ini, BYD M6 diklaim mampu menempuh jarak 500 km. Untuk waktu pengisian dayanya, mobil ini sudah mendukung pengisian daya arus searah dengan kekuatan maksimum 115 kW. Hanya membutuhkan waktu 40 menit untuk mengisi daya dari 10% hingga 80% dan 28 menit untuk mengisi daya dari 30% hingga 80%. BYD M6 diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar 1,2 hingga 1,5 juta baht atau sekitar 528 jutaan hingga 660 jutaan rupiah. Namun harga ini perkiraan, jadi masih menunggu peluncuran resminya di Thailand. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya! Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video! Sub indo by broth3rmax